Intro Polresta Bandara Soekarnoata melakukan konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolresta Bandara Soekarnoata, KBP Adi Ferdian Sabutra. Konferensi pers ini untuk menghimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan senjata api dengan tidak memilikinya tanpa surat keterangan dari pihak berwajib dan tidak menjual belikan senjata api ilegal. Kapolresta Bandara Soekarnoata mengatakan pada satu bulan terakhir sudah mengamankan tiga kasus kepemilikan senjata dan amunisi. Hukuman yang menanti mereka jika ada yang memiliki atau menjual belikan senjata api dan amunisi ilegal akan dikenakan kurungan penjara selama 20 tahun atau sumur hidup. Tiga laporan polisi ini berkaitan dengan tanggungan darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api. Yang pertama terjadi pada tanggal 19 September 2020, yang kedua 20 September 2020, yang ketiga 9 Oktober 2020. Jadi rentang satu bulan ini, akhir bulan September sampai dengan pertengahan Oktober, ditangani tiga kasus terkait senjata api oleh Satreskrim Polresta Bandara Soekarnoata, di mana pasal yang dilanggar yaitu pasal 1, eh 1 Udang 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 Darurat nomor 12 tahun 1951, di mana ancaman hukumannya antara 20 tahun atau sumur hidup penjara. Dari Jakarta, Aman Fauzi Tribrata TV, salam Tribrata.